Selamat pagi, pagi ini saya mewakili RIN RKF sudah berhasil berbicara dengan Daniela Sadari, itu adalah pendiri inisiatif pre-review, yaitu suatu platform yang di sana kita bisa melakukan peninjauan atas berbagai pre-print yang sudah di-upload di pre-print server. Nah, rencananya adalah kami akan mengintegrasikan suatu extension yang dirilis oleh pre-review, agar ibu dan bapak yang telah meng-upload makalahnya sebagai pre-print di RIN RKF dapat meminta atau request pre-review dari komunitas pre-review atau komunitas lain yang bisa kita bentuk bersama. Nah, manfaatnya dua, yang pertama adalah bahwa penulis dapat segera mendapatkan feedback ke orang-orang tertentu yang memiliki kepakaran. Nah, masalah pemilihan orang ini juga bisa bersifat umum, jadi dirilis umum, kita lihat siapa yang berminat, atau bisa juga ibu dan bapak nanti memilih pakar dengan keahlian apa yang dibutuhkan untuk meninjau. makalah ibu dan bapak. Yang kedua, dari sisi pengelola jurnal, menurut kami ini adalah satu hal yang positif karena tugasnya akan menjadi lebih ringan. Ketika makalah yang disubmit ke jurnal, ibu dan bapak, jadi kalau ada manuskrip dikirimkan ke jurnal ibu dan bapak, itu telah melampirkan hasil review sebelumnya yang telah dipublikasikan juga. Jadi, saya membayangkan, kami membayangkan, dalam surat pengantar, submission, makalah ke jurnal ibu dan bapak, akan ada kalimat seperti bahwa makalah ini telah mendapatkan peninjauan dari beberapa pihak, yang dapat dilihat pada tautan ini, 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 dan ini. Yang mana tautan itu adalah suatu tautan yang live, yang bisa diklik oleh siapa saja, yang kemudian pada akhirnya dapat juga menghindarkan masalah manipulasi hasil review oleh para penulis sendiri. Demikian, ibu dan bapak, perkembangan pagi ini, saya coba sampaikan dengan berbagai hal, berbagai jalan, termasuk sekarang ini, semoga bermanfaat, selamat pagi.